Halo semuanya, belum lama ini ada nih bocoran tentang beberapa kaiju baru yang akan muncul di seris Ultraman Blazer Dan di video ini, admin akan coba membahas beberapa kaiju bocoran Ultraman Blazer Yang pertama ada Gidos yang kemungkinan adalah kaiju akuatik karena memiliki selaput di sekitaran kepalanya Sekilas bagian badannya yang berwarna putih mirip dengan Gimaira dan memiliki corak seperti sisi ikan Yang kedua ada Taganula, bagian atasnya ini nampak seperti kepala Death Viser Dan entah itu belalai atau bukan karena mirip belalai gajah dan memiliki tangan yang panjang, bergerigi, dan tidak berjari Dan kalau admin coba zoom, bagian ini seperti bagian mulut Ketiga ada Renvira, kaiju yang memiliki bulu-bulu putih di tubuhnya seolah-olah kaiju ini adalah kaiju musim dingin Atau mungkin berasal dari kutub, memiliki mata biru dan mulutnya agak seram Berwarna merah dan ada bagian putih seperti gigi Di bagian tangannya juga itu malah lebih mirip seperti telapak kaki Tapi dia berdiri seolah-olah itu adalah tangan Yang keempat ada Dolgo, kaiju yang memiliki moncong runcing seperti hiu Kaiju ini juga memiliki tumbuh-tumbuhan di tubuhnya Seperti halnya metose lah di Monsterverse Seolah kaiju ini menyamar menjadi sebuah kenampakan alam dan ditumbuhi oleh tumbuhan Yang kelima ada Nijikagachi, kaiju yang terlihat memiliki tanduk dan ada bagian bolong di kepalanya Kalau kata rumor ini adalah kaiju tengkorak Di bagian perutnya ada bagian corak yang seolah-olah seperti wajah Ada satu kaiju lagi tapi ini bukan kaiju baru yaitu Nerongga Pertama kali kelihatan di scan majalah tapi belum tahu nih apakah nanti Nerongga benar-benar muncul atau tidak Kaiju yang hobinya makan listrik dan bisa invisible Nah jadi itu tadi adalah beberapa kaiju yang katanya akan muncul di seri Ultraman Blazar Buat admin sendiri kaiju ini serem-serem dan ini yang admin suka Beda banget rasanya dari kaiju-kaiju yang pernah ada sebelumnya Kalau yang admin lihat kaiju Ultraman era sekarang itu biasanya mengambil referensi dari kaiju lama yang dibuat baru Contohnya Sofia Gomorrah yang diambil dari Gomorrah Namun pasti ada kaiju yang benar-benar baru Tapi biasanya sedikit Di seri Blazar kalau tidak salah ada 12 kaiju baru deh Kalau dibilang kaiju Blazar mirip Space Beast itu admin setuju Secara buat admin Space Beast itu memiliki bentuk yang aneh-aneh Sama seperti kaiju-kaiju Ultraman Blazar ini Tapi jatuhnya keren Oke mungkin cek gini dulu pembahasan admin di video kali ini Kalau kalian punya koreksi atau tambahan silahkan share di kolom komentar Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya